Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggare Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani Hari ini Sabtu 20 Februari 2021 Injil hari ini diambil dari Lukas 25 ayat 27-32 Kita diingatkan bahwa dengan memperbaiki kekurangan Maka kita akan menjadi manusia baru Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan danalah kami, putih dan syukur kami haturkan kepadamu Karena Angkau selalu mengingatkan kami untuk menerima kekurangan kami Angkau tahu bahwa dengan menerima kekurangan dan secepatnya memperbaiki diri Maka kami akan menjadi manusia baru Tuhan gerakanlah kami untuk menerima segala kekurangan kami Dan doronglah kami untuk memperbaikinya dengan penuh tanggung jawab Tuhan utuslah roh kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami Agar syabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 5 ayat 27-32 Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus melihat seorang pemungu cukai yang bernama Levi Sedang duduk di rumah cukai Yesus berkata kepadanya Ikutlah aku Maka berdirilah Levi dan meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikuti dia Lalu Levi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya Sejumlah besar pemungu cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia Orang-orang farisi dan ahli Litaurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungu cukai dan orang berdosa? Lalu Yesus, lalu jawab Yesus kepada mereka Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Aku datang bukan untuk memanggil orang benar Tetapi orang berdosa Supaya mereka bertobat Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Memperbaiki kekurangan Maka kita akan menjadi manusia baru Betapa sering saya keliru dalam hidup Betapa sering kita terjebak dalam situasi seperti itu Kita begitu yakin bahwa kita benar Sesudah kita disadarkan oleh sesama Baru kita sadar bahwa Kita salah Menerima kenyataan bahwa kita salah Akan sangat membantu kita untuk bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang baik Sungguh Bantuan sesama sangat-sangat berguna Untuk meluruskan apa yang salah Dengan menerima kekeliruan Dan mengikuti masukan yang benar dari sesama Maka kita semakin sadar Bahwa kita adalah pribadi Tidak sempurna Kita butuh sesama Untuk saling melengkapi Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Pengalaman akan kekeliruan itu Sungguh disadari oleh Levi Dalam bacaan Injil hari ini Kehadiran dan ajakan Yesus sangat membantu dia Selama dia sibuk dalam kantornya Dan fokus pada apa yang selalu dijalankannya setiap hari Maka tanpa sadar Bahwa dia sudah lama terjebak dalam kekeliruannya Sampai-sampai banyak orang Khususnya orang farisi Dan pemuka agama Yahudi Melebelinya orang berdosa Tetapi di saat Yesus menegur Memanggil dan menyuruhnya mengikuti dia Maka pada saat itu juga Ia mengalami sesuatu yang sangat lain Rupanya pancaran kebaikan dan kasih Kristus Yang keluar dari dalam dirinya Memampukan dia Untuk melihat dan merasakan Kekotoran dan kekurangan dirinya Di saat Yesus Kristus Memasuki rumah Levi Memasuki rumah hatinya Levi semakin sadar akan Segala kekurangannya Kesadaran akan kekurangannya Mendorong dia untuk merubah sikap Sejak waktu itu juga Levi tidak lagi kembali menjadi penghuni kantor pajak Tetapi menjadi pengikut setia Yesus Kristus Berjalan bersama Yesus Kristus Kemana saja Yesus pergi Sejak waktu itu Ia tidak lagi menghitung Pemasukan uang ke dalam buku pajak kantor Tetapi memasukkan ajaran dan sabda Kristus Dalam buku kehidupannya Ia tidak lagi berpikir tentang uang Harta duniawi Tetapi sejak saat itu Konsentrasinya Hanyalah pada kabar gembira Injil Kristus Perjumpaan Levi dengan Kristus Sudah merupa status Levi Dari kelekatan duniawi Kepada kelekatan surgawi Perjumpannya dengan Kristus Membuat dia Kelekatannya dengan Kristus Perjumpannya dengan Kristus Membuat dia sungguh menjadi manusia baru Bukan untuk sementara Tetapi untuk selamanya Jadi buah dari menerima kenyataan Bahwa kita keliru Dan mengikuti nasihat orang lain Untuk memperbaiki kekeliruan Selalu mendatangkan sukacita Dan kebahagiaan Marilah saudara-saudari dan anak yang terkasih Dalam masa prapaskah ini Marilah dengan penuh kesadaran Kita menerima segala kekurangan kita Dan dengan niat yang tulus Memperbaiki kekeliruan Dan serahkan diri secara total kepada Tuhan Agar dengan kuasanya Kita dijadikannya manusia baru Kita memohon Bunda Maria Untuk mendoakan kita Amen Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini Secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa